Saat laga pramusim antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya, ada dua talenta lokal yang berhasil untuk bersinar sangat terang. Mereka adalah striker Persis Solo Ramadan Sananta, dan juga winger Persebaya Muhammad Iqbal. Keduanya berhasil membuat total sampai 3 gol yang sangat cerdas di laga pramusim ini. Walaupun begitu, yang sering jadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah mereka memang benar-benar hebat? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan sesaat aja? Memang keraguan masih terus aja menyelimuti dua pemain lokal ini, meskipun sebenarnya mereka bisa terus-menerus menambah pundi-pundi golnya, di setiap pertandingan yang dijalani. Seperti bagaimana Ramadan Sananta sebelumnya juga berhasil membuat gol sundulan, ke gawang klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai, yang juga di laga pramusim. Di laga tersebut Sananta berhasil memainkan sebuah trik yang sangat aduhai untuk menipu dua back tengah Jeonbuk, sebelum membuat gol. Kita udah bahas selengkapnya trik Sananta ini di video yang lalu. Lalu apakah untuk gol lawan Persebaya ini, Sananta kembali memakai trik yang aduhai. Ternyata dia memang punya trik baru lagi yang gak kalah menakjubkan. Gol ini diawali oleh serangan yang dikomandoi Alexis Mesidoro dari area tengah. Di awal Sananta mengambil posisi agak melebar, hingga yang menjaga dia adalah full back kiri Persebaya Rifti area. Berada di posisi ini memungkinkan Sananta untuk bersembunyi dari penjagaan dua back tengah lawan. Pengambilan posisi Sananta juga rupanya untuk mengunci Rifti area agar agak ke tengah, dan membuat link back kanan Gavin Kuan benar-benar bebas tak terjaga. Kemudian pola pun dilambungkan ke Gavin yang memang bebas. Di situasi ini Sananta mulai bergerak ke area tengah, dan disinilah kecerdikan Sananta terjadi. Dia berniat bersembunyi ke belakang back tengah Persebaya Dusan Stefanovic, jika stopper baru Persebaya tersebut ke samping untuk membantu Rifti area. Namun saat Sananta menengok posisi Dusan, ternyata Sananta gak bisa menyelinap ke belakang, karena Dusan menahan posisinya di area tengah. Sananta pun lantas coba memancing dengan melakukan pergerakan mendekat ke bola, yang ternyata diikuti oleh Dusan dengan keluar dari posisinya. Sananta sekarang bisa berada di belakang Dusan dan gak terjaga. Bola pun lantas menghampirinya, dan dia menghantamkan ke tiang dekat yang akhirnya berbuah gol. Tira-tira berapa nilai untuk kecerdikan Sananta di gol ini? Gak berbeda dengan Ramadan Sananta, Muhammad Iqbal juga terus-menerus membuat gol untuk timnya. Dia berhasil menjadi top score untuk rangkaian laga pre-season Persebaya, dengan total membuat 4 gol. Iqbal membuat 2 gol saat melawan Persis Solo ini, dengan kemampuan menyelesaikan peluang yang gak kalah berkelas dari Ramadan Sananta. Gol pertama Iqbal bermula dari sebuah situasi serangan balik. Ketika dia tahu jika stop per kiri Persis Solo gak melihatnya, Iqbal pun bergerak melebar menjauh dari stop per lawan tersebut. Gelandang Song Uyang pun melihat Iqbal yang sangat bebas dan menyodorkan bola kepadanya. Di situasi inilah Iqbal menunjukkan kecerdasan yang jarang dimiliki pemain Indonesia. Iqbal gak mengontrol bola lurus ke depan, tapi justru bola dibuat agak ke kiri. Tujuannya agar sudut tembakan ke area kanan keeper gak benar-benar tertutup. Keeper Persis Solo Gianluca Pandenyuwu yang bergerak maju sebelum Iqbal selesai mengontrol bola, jadi salah perhitungan dan sisi kanannya jadi benar-benar terbuka. Iqbal yang menyempatkan sekali melihat posisi keeper, jadi tahu kemana opsi shotting terbaik. Dan disinilah yang membedakan Iqbal dengan pemain lain. Daripada mengincar tiang jauh, yang walaupun terbuka namun shotting beresiko melebar, Iqbal justru mengincar shotting beberapa meter dari sisi kanan keeper. Shotting dengan target seperti ini udah pasti gak akan melebar. Tantangannya cuma bagaimana melewatkan bola, dan akan beradu cepat dengan reaksi keeper untuk mengantisipasi. Iqbal pun memukul bola dengan kecepatan yang ternyata bisa lebih cepat dari reaksi Gianluca Pandenyu. Trik yang dilakukan Iqbal ini memang bukan trik baru, namun sangat sering dilakukan oleh Lionel Messi. Sebagian besar gol Messi jarang mengincar pojok-pojok gawang. Tapi Messi lebih sering mengincar sisi sebelah keeper, dan kemudian memukul bola dengan kecepatan yang melebihi kecepatan reaksi keeper lawan tersebut. Kira-kira berapa nilai untuk gol Iqbal yang meniru trik Messi ini? Gak hanya gol pertama, gol kedua Iqbal pun rupanya gak kalah berkelas. Kembali dari situasi serangan balik, sekarang stopper kiri persis solo bisa cepat menutup ke depan Iqbal. Tau jika Song Uyang akan berlari menyilang, yang tentunya akan menarik stopper tengah Jaime Xavier agak melebar, Iqbal pun menekuk arah dribbling ke tengah. Jaime dengan segala pengalamannya udah menebak Iqbal akan berbelok ke tengah, dan Jaime pun memutuskan untuk berhenti agar gak terlalu keluar dari posisi yang seharusnya. Kecerdikan Iqbal di momen ini adalah dia sesegera mungkin memutuskan untuk melakukan tembakan, sebelum Jaime benar-benar sepenuhnya berbalik badan. Dengan begitu Iqbal bisa mengincar tiang jauh, dan kaki Jaime gak akan siap untuk melakukan blocking. Walaupun keeper sebenarnya bisa cukup mudah untuk dapat menjangkau bola, namun karena gak mengira jika bola bisa melewati Jaime, reaksi Gianluca Pandeniu pun jadi terlambat dan gol pun terjadi. Trik yang dipakai Iqbal untuk gol kedua ini juga bukan trik baru. Winger asal Belanda Arjen Robben juga sangat sering melakukannya. Semua keeper dan back tau jika Robben udah menekuk dribblingnya ke tengah, dia akan mengincar tiang jauh. Tapi sama seperti yang dilakukan Iqbal, Robben sering melakukan shotting dengan timing yang mengejutkan keeper. Sehingga gol tetap gak bisa dialakkan. Kira-kira berapa nilai untuk gol kedua Muhammad Iqbal tadi? Rupanya timnas Indonesia bisa tampak lebih kuat, karena Shintai Yong terus mencekoki ide taktik yang misterius sekaligus jenius, yang bisa disimak di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.